Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali sejumlah berita menarik hari ini. Solidar dengan korban tragedi Kajuruan, ribuan supporter menyalakan lilin dan mendoakan para korban di Plaza Manahan, Solo. Kurangi ketergantungan pada plastik, para pelajar di Rembang menyulap gelas dari singkong. Kauman kampung batik tertua di kota Solo, kaya motif batik dari klasik pengaruh kraton hingga motif modern. Puluhan warga desa muncar di Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menjara gunung hasil bumi dalam acara Merti Desa. Warga tidak sabar ingin membawa pulang hasil bumi berupa sayur dan buah. Sejumlah warga menjarah saling berebut gunungan atau tumpukan hasil pertanian yang diperuntukkan acara Merti atau Sedekah Bumi. Acara Sedekah Bumi ini digelar di Desa Muncar, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang pada hari Minggu kemarin. Ada 17 gunungan hasil bumi yang diarah warga dalam Merti Desa ini. Arak-arakan diri ini berbagai musik dan kesenian tradisional. Namun di tengah acara tiba-tiba hujan. Warga pun nekat naik ke atas mobil dan mengambil seluruh hasil bumi. Warga nekat karena ingin segera membawa pulang sayur dan buah karena acara pembagian hasil bumi tidak segera digelar. Tadi sempat di jarah warga itu kenapa itu Pak? Warga itu belum mulai sudah di... Betul, alhamdulillah karena faktor cuaca karena harusnya tidak seperti ini. Karena masyarakat tahunya hujan jadi dikiranya acara sudah tidak dilanjut atau bagaimana. Sehingga sebagian lah tapi masih banyak yang utang. Acara Merti Desa ini digelar sebagai wujud syukur warga dengan hasil panen yang didapat. Dan sebagai acara doa bersama agar panen menjadi berkah dan keselamatan bersama warga desa. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Makanan yang satu ini pasti akan membuat tergiur apalagi jika Anda penggemar makanan olahan daging kambing. Di Desa Bawang Kabupaten Banjarnegara ada menu andalan olahan daging kambing. Yaitu tengkleng kuah kental bumbu repah. Hmm, senikmat apa ya? Berikut liputannya. Menu tengkleng sudah tidak asing bagi para pecinta kuliner daging kambing. Namun ada yang berbeda di warung tengkleng Desa Bawang Kabupaten Banjarnegara ini. Tengkleng di warung Banjarnegara ini berbahan balungan atau tulang kambing muda serta tetelan daging kambing yang diracik dengan bumbu rempah. Tak seperti kebanyakan tengkleng yang ditambahkan dengan kuah yang banyak. Tengkleng yang satu ini sengaja hanya sedikit diberi kuah namun dengan tekstur yang kental. Agar lebih matang dan empuk, olahan daging kambing ini direbus selama dua jam. Warung ini juga mengurangi jumlah santan pada masakannya dan diganti dengan air rebusan bumbu untuk menghasilkan rasa yang lesat. Untuk mendapatkan tekstur daging yang empuk, tengkleng kambing Banjarnegara ini memilih kambing muda yang berumur di bawah setahun. Kami memilih kambing yang memang masih muda, jadi dari kambingnya sendiri teksturnya sudah empuk seperti itu. Terus kami sediakan dengan bumbu-bumbu rasikan kami, ada kuah spesial dari kami, kuah tentel. Modifikasi bumbu tengkleng dengan rempah-rempah tradisional ini menghasilkan perpaduan rasa yang pedas, manis, dan gurih. Tak heran, rasa yang unik ini menarik banyak pelanggan baru dan membuat pelanggan lama ketagihan untuk terus kembali. Untuk menikmati satu porsi tengkleng, pengunjung dapat merogoko cek sebesar Rp35.000. Anda tergiur juga untuk mencoba? Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Masih soal bahan pangan, kita bicara mengenai singkong, tetapi kali ini singkong tidak dibuat makanan, melainkan menjadi gelas berbahan singkong. Inilah yang diciptakan pelajar di Rembang untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik. Singkong atau ketela pohon akan semakin banyak manfaatnya. Di tangan Eka Wijayanti, Devan Agustio, dan Nurkomaria Saada, singkong berhasil diubah menjadi gelas atau kap, wadah minuman. Awalnya, tiga pelajar SMA Negeri Tiga Rembang ini prihatin terhadap tumpukan sampah plastik kap minuman. Terbersit ide untuk mencari cara mengurangi sampah plastik. Setelah melakukan riset, akhirnya dipilihlah singkong. Caranya, singkong digiling dulu, kemudian dicetak berbentuk gelas dan dipanggang selama satu jam. Produknya dinamakan Miska Lenta, mengambil penggalan nama latin ketela pohon, yaitu Manihot Eskulenta. Ini terutama adalah singkong, kemudian pewarna makanan, anses perasa makanan, dan glugam yang bersifat food grade. Jadi dapat dimakan. Jadi produk kami ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah biodegradable atau dapat terurai di tanah, kemudian edible dapat dimakan. Kalau dimakan, rasanya gimana? Kalau dimakan itu rasanya singkong, seperti getuk, tetapi ada tambahan perasa, sesuai dengan esensi yang diberikan pada Miska Lenta Cup ini. Produk Miska Lenta sudah dicoba oleh pedagang di Rembang. Beberapa masukan didapat, seperti masak ada luar saya yang hanya satu minggu. akan dijadikan perbaikan agar karya remaja ini bisa dipatenkan. Karena kita tahu bahwa lingkungan adalah perlu kita jaga kelestariannya, sama plastik menggunung di mana-mana, sehingga perlu disitakan sebuah inovasi membuat wadah pengganti plastik yang degradable, artinya ramah, mudah terure, dan bisa dikonsumsi. Salah satunya dengan menggunakan wadah berbahan ketela yang diberi nama Miska Lenta. Wadah ini dapat digunakan untuk minuman panas, dingin, askrim, ataupun digunakan sebagai pengganti plastik. Demikian. Dan suatu inovasi ini akan kami patinkan, kita daftarkan ke Haki, sehingga menjadi hak patent resmi untuk penciptaan alat pengganti plastik. Gelas dari Singkong beberapa kali diikutkan Lomba Karya Ilmiah. Di tingkat nasional pernah meraih juara dua dalam Lomba Karya Ilmiah yang digelar Universitas Diponegoro, Semarang. Arief Nur melaporkan dari Kopote Rembang. Beragam cara dapat dilakukan untuk budidaya tanaman, seperti petani di kota Solo yang menciptakan inovasi menggunakan metode tanam hidroponik dalam menghasilkan melon berkualitas premium. Siapa sangka di tengah kota Semarang masih ada perkebunan melon. Bertempat di perumahan Graha Padma, kecamatan Tugu, melon dibudidayakan dengan metode hidroponik. Metode ini sengaja dipakai karena proses tanam dan panen tidak mengenal musim. Dalam 60 hari, melon siap dipanen. Uniknya, kadar kemanisan melon juga bisa diatur sesuai permintaan. Perkebunan ini merupakan cabang dari perkebunan melon di Kabupaten Kudus. Ada dua jenis melon premium yang dikembangkan. Melon jenis Hamigua, melon berwarna hijau, dan Honey White, melon berwarna putih. Seluruh proses penanaman melon mulai dari pemumpukan tanaman, pengaturan sirkulasi udara, hingga kelembapan suhu diatur menggunakan alat komputerisasi, sehingga bisa dipantau melalui komputer. Pengelola perkebunan melon mengedepankan kualitas. Bahkan, satu pohon melon hanya dipilih satu buah saja untuk tumbuh, sehingga menghasilkan produk yang premium dengan rasa yang konsisten. Melon yang premium ini rata-rata memiliki tingkat kesulitan yang lebih susah. Oleh karena itu, kita pakai teknologi selengkap ini agar kita menghasilkan produk yang premium dengan rasa yang konsisten dan enak, selain itu juga sehat. Karena produk yang kita hasilkan ini bebas residu pesticida. Untuk harga, satu kilogram melon dijual dengan harga Rp39.000. Melon premium ini sudah dipasarkan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Perkebunan melon ini akan dibuka untuk wisata edukasi pertanian, sehingga pengunjung bisa belajar budidaya tanaman menggunakan metode hidroponik. Selain itu, pengunjung juga bisa merasakan sensasi memetik buah melon sendiri. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.